Sampai para sahabat-sahabat Masa Iman juga tadi bersahabat dengan Katamara juga Apa? Katamara Katamara, ya terus? Ya bukan Katamara, sorry Soraya Rashid, sorry Soraya Rashid, gimana sih Kanggapan tentang berita ini Aduh Untuk itu aku gak bisa komen apa-apa Yang jelas aku berteman baik sama beliau Sampai saat ini pun aku kalau ditemui seperti itu Sama media-media gak pernah mau bercerita banyak Karena sejauh yang aku tahu Hubungan relationship aku sama Soraya ini tuh saat begitu baik Apalagi itu satu manajemen Jadi ya ketika misalkan ada dosis beredar pun Aku yang aku lihat adalah sosok Soraya Stastik adalah baik di mata aku Ya aku tetap berpaku kepada Penglihatan aku pada dia Aku gak mau mendengarkan ABCD-nya Karena dibalik mungkin ada Selalu kalau ada orang itu ada berpikiran Misalkan nih aku ketemu sama A, si A ini tuh Kata orang-orang jelek Ini tuh gini-gini Tapi aku selalu berpikiran Dibalik kekurangannya dia Pasti ada seribu kebaikannya Yang belum kita lihat Dan aku selalu melihat orang adalah Seribu kebaikannya Seperti keadaan waktu masih awal karir Sampai sekalian Dan dalam dari segi entertain Bukan Segini entertain itu Kalau masih gitu orang yang mau Untuk cari kemana Oke Untuk kemana sendiri Di entertain lumayan banyak ya Cuman kalau Seperjuangan yang masih kita saat ini Mungkin ada Aritya Suryo San Elvin Terus ada beberapa lagi yang lagi Masih Siapa ya Ada Kristiana Kristiana Baharudin Sekarang Istri apa suaminya Sibat Terus apa lagi ya Sonicepian Kaya Rus itu salah satu Apalagi Sonicepian itu Pertama karir aku banget Diburin tekan Bareng-bareng sama dia Jadi ketika saat itu Di salah satu rajalah Aku pemilihan tuh Salah satu finalisnya itu Sonicepian Aku sama Reza Rahatia Jadi disitu tuh Satu ratingannya itu deh Kalau itu Kalau kita teman Ada narsis itu Kamu Sikap apa yang kamu aduh Kalau aku Kalau itu ranah pribadinya Aku gak mau ikut campur Ranah pribadinya Biarkan Dia dengan Ranah pribadinya Untuk menyelesaikan masalahnya Aku cukup Mendoakan aja Kadang kalau misalkan Aku ada Ketika Orang itu Membutuhkan pertolongan Aku bisa samperin Tapi ketika misalkan Aku melihat Dia udah bisa struggle Dengan apa yang bisa dilakuin Aku cukup SMS Misalkan apa Whatsapp Semangat ya Memperhidupkan Memperhidupkan Tapi gak ngajak Bojik hat Karena menurut aku Aku melihat dulu Stocknya seperti apa Aku melihat stocknya apa Orang itu struggle Ketika ada masalah Atau enggak Kalau dia yang buka Yang buka umumnya dua Untuk jadi pemancur hati Sejauh itu Sebampuan Karena kan Surat itu Kita cukup dengerin aja Cukup dengerin Ketika dia Udah merasa lega Ya udah Tugasnya udah selesai Tapi Kang Aiman sendiri Aku sudah dijadikan Pak Tuhan Lumayan 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 Tapi Gak begitu banyak Ya Karena Ya memang Aku pun Kadang kalah Gak mau Terlalu mencampuri Kehidupannya Pribadi Kang Aiman sendiri Suka Cukup Jangan Curah terbaik Kalau curah terbaik Tidak pernah ada masalah Masalah hidup Masih ada Mas Tadi aja Kepulia duit Gimana sih Ini lagi Sehidup dengan karir Terus sekarang Gimana sih kabar Hubungan Dia sendiri Dan semangat Kan Bagaimana Fokusnya Baik-baik aja Untuk Kalau misalnya Karir Alhamdulillah Masih lancar Masih sutik Kalau hubungan Sisi bersama Seseorang Masih baik-baik aja Paling kalau misalnya Sama DJ Aku salah satunya Ke Kampoja juga Karena Kebetulan Kety juga Ada keterjaan Di sana Lagi main Di sana juga Dan kita Semen-enemen ya Jadi salah satu Kegiatan Di sana itu Hari pertama Ikut Kety Di salah satu Kegiatannya dia Setelah itu Kety pulang Aku bisa eksplore Di sana Kety yang semakin cantik Langsung Di Kemara tuh Ada Pengenan gue Sama-sama lagi Terlalu lagi Fokus ke Karya Untuk saat ini Aku Maksudnya Karir Nomor satu Dan kegiatan sosial Adalah Nomor satu Terima kasih telah técnici Tidak Terima kasih telah menonton! Demar